Halo teman-teman catatan kris sekolah, sebelum lanjut menyaksikan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, agar kita bisa sama-sama bangun channel ini untuk terus berkembang. Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb Gue buka kali ya, soalnya makanya ini. Oke, kembali lagi di catatan lahir sekolah. Kali ini gue ketemu narasumber yang di jalurnya Bogor Barat kali ya? Bogor Barat. Bogor Barat berarti ya, tapi kabupaten ya rumahnya ya. Berarti ini mereka berdua mungkin udah gak asing-asing, belum gue sebutin lu nama-nama yang nanti mereka perkenalkan diri. Jadi, kemungkinan kali ini gue collab bersama dari STM Bogor. Yang pertama ini dari Tridharma, yang kedua dari STM PGRI2. Yang disebut AUD, kalau Tridharma sendiri yang disebutnya TD46. Oke. Dari ujung dulu nih, dari kanan nih. Silahkan perkenalan diri. Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Pebih, basis Best Jam, rumah di Ciampea, angkatan 2018. Saprol. Assalamualaikum Wr. Wb. Nama gue Gial Pariji, biar saya dipanggil Saprol. Alumni AUD, angkatan 2018, Best Jam, belum pilih yang? Nah, kali ini gue datengin lu berdua nih ya. Mungkin dari basis sama nih, Best Jam dua-duanya nih ya. Cuman yang bedanya ini, kemungkinan beda sekolahnya ya. Beda sekolah. Kemungkinan dari Pebih sama Saprol, satu angkatan. Satu angkatan. Ya, cuman beda... Beda aliran. Aliran. Alirannya tapi sama STM kan. Pebih sendiri, Peb, lu jurusan apa, Peb? Jurusan mesin. Mesin? Iya. Pro. Listrik, Bang. Oh, listrik. Nah, ini agak beda nih. Antara mesin sama listrik nih. Gak beda. Nah, siap lanjut, lanjut, lanjut. Boleh kan, Bang? Lanjutlah. Kita mah disini ya... Mau apa aja boleh sih. Asal jangan narkoba. Nah, gini. Peb, Pro. Kemungkinan banyak request dari... IG-nya, Chas, Ataupun dari Youtubenya Chas sendiri. Kapan collab nih? Kemungkinan nih kita baru pertama collab kayaknya nih. Dari Aud sama TD nih. Ya, kemungkinan alhamdulillahnya lu pas satu generasi. Dalam arti satu generasi, kemungkinan satu angkatan ya. Nah, kemungkinan gue mau ngulik-ngulik di antara lu berdua nih. Dari Peb, kemungkinan kenapa bisa masuk Tridharma dan Sapro sendiri udah masuk konten sebelumnya nih. Sampai berapa part kemarin? Sampai part 2 kalau gak salah ya. Banyak banget ceritanya. Tapi kayaknya belum semuanya nih, Peb, diceritain sama dia nih. Nah, kebeneran durasinya aja ya. Nah, Peb. Lu masuk listrik, Peb. Emang mesin ya, Peb, di Tridharma. Kepakai gak sampai saat ini lu lulus? Kagak sih, Bang. Beda jalur gitu, Bang. Kalau masalah buat gawean, Pak, ya beda. Beda sama sekali. Enggak sejalur lah ya. Nah, kemungkinan sekarang lu kegiatannya apa nih? Kegiatan sekarang nganggur, Bang. Pengangguran. Kemungkinan nganggur duit pun gak habis-habis nih. Tapi gue gak dengar lu katanya santren. Nyantren apa gimana nih? Maksudnya kalong sih, Bang. Kalau masalah sistemnya kalong. Oh, Bang? Iya, maksudnya bukan. Maksudnya kalau mau balik, mau balik. Oh, gitu. Kemungkinan mungkin dari santrenan deket rumah kali ya. Deket rumah. Alhamdulillah. Ngaji, Bang. Ngaji ya? Nah, lu sendiri nih. Peb udah alirannya udah ngaji nih, Bro. Nah, lu gimana nih? Kejar karir, Bang. Tapi gak kekejar-kejar itu karir. Harusnya balance ya. Iya. Nah, lu jalur yang bener-bener kalau kata gue, Bogor Barat. Bogor Barat, ya lu sering ketemu. Yang jelas kan? Nah, awal mula nih lu sebenernya dari STM emang udah saling kenal? Apa dari dulu udah kenal dari SMP nih? Kalau kenal sama dia mah waktunya. Dari SMP? Iya. Siapa yang mau cerita nih? Silahkan lah. Awal mula lu kenal berdua nih. Pertemuan lu, pertemuan lu lah. Dari SMP? SMP. Pertamanya bukan kenal sama dianya, Bang. Jadi waktu SMP tuh kita lagi main ke jalur sini, jalur Bogor. Ketemu temennya. Kita ngajak janjian. Temennya siapa? Kita bangsa SMP gitu. Temen dia SMP. Terus? Ketemu sama dia, janjian lah. Kita ngajak janjian. Ajak janjian. Jadi di... Itu ya, Ciarutin siapa ya? Iya. Jadi di Ciarutin. Ciarutin yang mana? Luliang. Blokan. Ini yang, Bang. Cimanggu. Cimanggu, deket Cimanggu udah. Deket TD. Blokan TD itu. Iya. Tapi disitu. Bentrok lah disitu sama SMP dia. SMP. Bentrok. Udah gitu berkepanjangan, Bang. Kita di jalur sendiri maksudnya. Udah jarang lagi tuh. Main ke jalur dia. Baru tuh saling kenal, saling kenal. Bentrok lagi. Bentrok lagi. Pas udah bentrok lagi tuh. Berkelanjutan jadi ya, Bang. Berkelanjutan. Iya. SMP lu SMP mana, Pep? SMP Pelita. Pelita tuh ada area? Ciampea. SMP kalau lu? 65, Bang. 65 tuh di era mana? Luliang. Luliang Pusat. Luliang Pusat Pasar. Terminal. Oh, terminalnya. Tapi kan areanya lumayan jauh dari Ciampea ke Luliang. Nah lu ketemunya itu memang udah. WA, WA. Eh dulu bukan WA. SMS dulu. SMS. Oh, zaman SMS. Iya, SMS. Kita sering nyamperin ke. Berarti lu memang dari SMP Jawa udah saling kenal ya? Saling kenal. Oh, saling kenal. Gue baru tau. Tapi berseberangan terus, Bang. Berseberangan terus kenalnya. Pokoknya ada. Berseberangan terus. Kenapa bisa berseberangan seperti itu? Tahu ya, mungkin gengsi kali, Bang. Iya. Gengsi. Harga diri. Harga diri. Harga diri. Sama sih, Bang. Lebih ke harga diri juga. Karena maksudnya SMP lari mulu kita, Bang. Kalau SMP. Maksudnya jebol mulu udah. Bolo mulu. Nah kenapa nggak lu ibaratkan. Lu kan SMP sering ketemu nih. Kenapa nggak lu pas STM bareng-bareng gitu. Dalam arti, misalkan lu masuk KTB, lu ya KTB gitu. Ataupun lu masuk TD, dua-dua berdekat TD. Kenapa lu nggak mau bareng nih? Dari PD. Harga diri juga, Bang. Maksudnya harga dirinya. Kita pernah lari. Wah, masa iya STM juga lari juga. Harus kebales. Iya. Lebih ke situ sih, Bang. Dan yang menang makin pengen ngebukdin. Gitu. Jadi yang gue nyimak nih dari SMP pun ternyata lu udah sering ketemu ya? Ada suatu kejadian, Bang. Waktu itu kita ketemu. Main di motor ke jalur dia. Dia ada nongkrong, ada nongkrong. Kita ajakin, berantem, ayo berantem. Ayo. Dia nyamperin. Jadinya di Padmon tuh, Bang. Kita udah siap BR, udah siap CR di sini. Maksudnya janjiannya sama gesper doang, Bang. Kita lihat dia mau BR. Gue mau CR. Nanti nggak komik, Bang. Iya, Bang. Maksudnya. Kalau mau tangan kosong, tangan kosong gitu, Bang. Janjiannya gesper. Cuma gue bawa CR di sini. Apa CTMB. Tapi lu nggak komikmen kalau kata gue nih. Janjian-janjian kenapa lu bawa CR? Gue tau, disitu emang dia bawa sirepan dia. Bawa sirepan. Oh, sirepan kan waktu itu tengah ke kelas kita. Jadi gue takutnya sirepannya turun atau apa. Waktu labil, Bang, biasa. Berarti dari SMP juga ternyata mereka berdua nih ada cerita. Gue nggak tau sama sekali nih, Maya. Nggak tau sama sekali. Cuma memang sih yang pasti ketemu ya. Karena lu jalurnya satu jalur ya. Area Bogor Barat. Jarupet Campea sama Lulia nggak terlalu jauh banget ya. Makanya disitu ketemu. Nah, kenapa lu sampai kemungkinan dari beres SMP nih ya. Ada nggak yang cerita yang lu udah ceritain nih, Prol, tadi? Dari lu sendiri pada saat ketemu Saplau gimana, Be? Waktu SMP. SMP. Maksudnya kalau di SMP 65, Bang, jujur. Mada berani, maksudnya orang-orang ya. Orang-orang ya. Janjian terakhir ya, Prol, di proyek Cibanteng. Dia berlima, Bang. Lu berapa orang? Rame udah, Bang. Maksudnya ada deh 15 orang lah. Dia berlima. Janjian, kita jebol SMP, Bang. Wah, SMP jebol mulu nih. Dikat-katain, Bang. Dikat-katain. Wah, lu tek-tok, lu tek-tok. Padahal lu pada bocor banget. SMP. Pokoknya, Bang, harus kebalas lagi nih pas STM. Daripada pemikiran kita kan lari mulu nih. Tapi aku bosen nggak, Be? Ketemunya ternyata orangnya ini, ini lagi. Kaga sih, Bang. SMP gitu. Kaga. Oh, udah biasa. Iya, waktunya. Malah makin penasaran, kayaknya. Kau penasaran, kata-kata, Bang, bikin dendam. Jujur, jujur, jujur. Bisa, Bang. Bisa disebut dendam juga, iya. Penasaran. 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 Oke, 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 oke. Apalagi kalau udah ngedengar-dengar yang kuat, ada ciutnya, tapi ada penasaran. Penasaran, ya. Kenapa nggak dicoba lagi ya? Tapi jangan pernah nyoba. Untuk zaman sekarang, di tahun 2021, jangan nyontoh lah. Udah nggak baik untuk nyoba-nyoba kayak gitu. Pernah zamannya lagi. Udah ngejamannya, ya. Nah, terus udah gitu, Pep. Bertentangan lu sama Sapro, ya. Dalam arti SMP, nih. Nah, lu sendiri, kenapa minatnya masuk Tridharma? Karena kontekan dulu, Bang. Mungkin itu. Ini berdua kontek SMS-an apa itu? Iya, maksudnya SMS-an. Lu mau masuk mana, nih? Dia bilangnya mau TD. Yaudah, gue ke Basar, nih. Nah, gue tanya, nih. Kenapa lu bisa megang nomornya, dan lu kenapa bisa megang dulu? Tempat janjian, Bang. Supaya gampang janjian. Gampang, Bang. Sisi, Pak. Mana nomor lu? Oh, gitu? Tapi tempatnya saat lu minta nomor, nggak ribut, kan? Nggak. Tidak. Waktu SMP, janjian dulu aja. Karena waktu SMP, Bang. Maksudnya janjiannya lewat SMS, Bang. Mau janjian nggak, nih? Malam apaan, nih? Janjian. Jadi nggak kayak SMP, ketemu. Bentro, ketemu bentro. Kalau SMP, janjian dulu, ngobrol dulu. Sampai SMS-an dulu, tuh. Lu mau masuk mana? Dia bilang mau masuk tadi. Yaudah, gue ke Basar, dah. Iya. Dia bilangnya juga mau kaut. Yaudah, gue ke TD, nih. Merhubung. Ada yang ngajak juga, kan, ke TD. Maksudnya sekampung juga ngajak. Yaudah, ke TD. Kalau ke Basar, kan mikirnya dekat, Bang. Dekat, ya, iya. Naik angkot juga, sekali doang. Satu kali nyampe, ya? Iya. Kalau lewat bantar kamping, ya. Iya, selalu bantar. Satu kali nyampe, ya. Nah, tadi lu pilihan, karena dia masuk kaut, lu ke TD. Iya. Tapi lu pas sampai TD, itu nyari informasi, nggak? Samrolinya ada di kaut atau di TD. Udah, belum tahu. Belum tahu. Pokoknya, maksudnya, kalau masalah bentrok pas waktu udah masuk, nih, STM. Jarang ketemu, Bang. Mau ketemu juga, susah, gitu. Susah, ya? Iya. Karena musuhnya bukan dia, aja orang. Iya. Oke lah, waktu SMP lu ketemu terus. Iya, ketemu terus. Lu fokusin ya, SMP, ya? Iya. Karena, Pak SMP, banyak yang lebih kuat, ya. Dari lu sendiri, berarti, Pep, karena sering koten-kotenkan sama-sama, Prol, ujung-ujungnya lu masuk Tridharma, ya? Nah, Prol, lu sempat ketemu sama gue waktu konten sebelumnya, Prol, ya? Nah, lu juga mau sempat masuk Tridharma juga, kan? Sempat masuk. Nah, lu masuk out juga, dibawa juga? Kalau ke out, nggak dibawa, Bang. Nggak dibawa. Emang-emang dari dulu pengen ke out, cuma kita lihat biaya jauh, out mahal juga. Yaudah, kita nyari di bawahnya out, TD. Tapi yang gue tanya nih ke lu nih, Prol, udah tau belum, Pebi itu udah masuk TD dulu? Belum sama, belum sama. Masih si pang siur lah, ya? Iya, pang siur. Tapi padahal gue, kalau kata gue, kenapa lu kalau nggak masuk Bastard, ternyata lu ketemu semua di situ, ya lu temenan. Ujung-ujungnya. Tentu sih, Bang. Iya. Karena itu kembali lagi dari SMP. Bisa jadi pas kita masuk berdua, ada dia, malah pindah sekolahnya. Iya. Bisa jadi gitu, Bang. Gengsi, ya? Oh, ada orang di gengsi. Maksudnya, kan kita juga lari mulu, kita mau ngebuktiin nih di STM. Malah kita sempat pengen kesekai. Eh, di sekai itu ada orang yang kita sebel. Malah kita jadi kagak kesekai. Datanya malah gitu. Tapi, Alhamdulillah, dulu mereka SMP sering ketemu, STM juga ketemu, tapi sekarang bisa duduk bareng nih ya. Alhamdulillah banget nih. Mungkin berkat Siratu Romi mereka sampai saat ini, yang dulu, yang dulu lah ya mungkin ya. Oke. Pep, masuk Tridharma. Muridnya banyak setau gue, jamanan gue dulu banyak. Di jamanan lu gimana? Digit, Bang. Digit. Iya. Berapa kelas? Mesin, satu kelas. Otomotif, satu kelas. Listrik, satu kelas. Iya. Berarti udah mulai kesini, udah mulai ya? Turun. Turun. Berarti tahun 2018. 16. Kalau kita pertama masuk 15-16 ya. Berarti otomotif satu kelas, mesin satu kelas, listrik satu kelas. Iya. Dari lu sendiri pro? Sama. Automotif sendiri gimana? Sama, satu kelas semua. Semua satu kelas? Malah dalam satu kelas itu nggak sampai 40 orang. Miris ya? Miris, yuk. Miris ya, Pep ya? Iya. Dengan keadaan STM sekarang di Bogor ya? Benar, betul ya. Nah, kalau dari lu sendiri, Pep. Gimana, Pep? Dari Tridharma sendiri, hampir sama kayak Pegiri 2 ya. Dalam arti murid cuma satu kelas, mesin satu kelas, otomotif satu kelas, listrik satu kelas. Opsi lu biar menaikkan Tridharma itu benar-benar muridnya biar banyak. Seperti apa? Jangan tawuran sih, Bang. Karena mau masuk STM juga mikirnya ribut mulu, Bang. Jadi ketakutan. Orang tua ada rasa takut. Iya, ada rasa takut. Nah, menurut lu berdua nih, lu kan generasi yang menurut gua ini baru lulus ya. Di tahun 2018. Ada nggak pemikiran yang namanya? Kita bareng-bareng deh. Bareng-bareng rangkul semua STM se Bogor ataupun kabupaten. Walaupun bukan STM dari Tridharma ataupun dari Aut ya. Kenapa nggak bisa nyatuin bareng? Sempat, Bang. Sempat. Sempat lalu. Kita udah kentek-kentek kan? Kita udah sempet lalu. Jangan dulu kotanya lah. Kabupatennya dulu aja. Gitu dulu. Sempat kemarin udah-udah ini ya. Coba-beteng kan? Kalau caranya maksudnya ya, kalau buat STM bersatu kali ya, harus ditemuin dulu Bang. Semua maksudnya dari antar sekolah nih, maupun kabupaten maupun kota ya. Misalkan titik dimana gitu. Kumpul semuanya. Harus ada izin juga dari wali kota maupun pores gitu. Terlibat lah semuanya. Iya, terlibat semuanya. Nah, di tahunan lu 2018, sekarang tahun 2021 satu tahun STM pelajar lah. Semua pelajar gak masuk sekolah nih ya, di off karena COVID. Nah, lu lulus berapa bulan? Masih ada tawuran gak? Di daerah jalur lu nih, kita bahas Bogor Barat sampai Kabupaten Lewiliang. Masih ada gak? Masih, kalau waktu kita lulus pertama-pertama masih. Malah outnya sama Tridana sempet bentrok. Pas gue lulus. Oke, oke, oke. Nah, dari opsi lu semua kemungkinan STM itu mindset-nya udah jelek ya. Termasuk orang tua udah rasa ada ketakutan mungkin ya. Kalau masuk STM di Bogor. Di Kabupaten sendiri sekolahan udah banyak kan? Banyak. STM juga ada? Banyak, Pak. Banyak? Oke. Tapi, dari lu Pep, ada gak rasa kebanggaan lu lulus di Tridharma? Ada sih, Bang. Maksudnya bangganya, Bang. Maksudnya udah bisa ngelewatiin rintangannya, Bang. Segitu banyaknya ya. Nah, rintangannya. Rintangannya kan ekstrim dah, Bang. Maksudnya disebut ekstrim ya. Setiap berangkat pantekin mulu gitu. Maupun pulang juga sama. Sama ya. Iya. Jadi, mungkin kesebagian pun teman lu belum jauh bertahan di Tridharma. Iya. Ada berapa orang di zamanan lu pada gak buat? Banyak sih, Bang. Waktu itu kan maksudnya ada sangkot, Bang. 15 orang-an lah. Yang lulus cuma 5 orang. 5 orang. Oh iya. Berarti, luar biasa. 5 orang bertahan sampai lulusnya. Yang lainnya kemungkinan ya. Karena situasinya gak kondusif ya. Zamanan lu benar-benar kalau yang gue rasanya kemungkinan sekolah itu benar-benar gak ternyawa. Benar. Nah, Pro, dari lu sendiri, Pro. Gue gak, Bang. Lu lulus sampai berapa orang, Pro? 5 sama. 5 orang. 7. 7. Cuma yang 2 emang gak aktif dong, Pro. Gak aktif. Oh, jadi tetapnya 5. 5. 5. 5-5 nih. Nah, ketemunya lu di SMP sering. Iya kan? Iya. Sampai kontek-kontekan. Di STM pun, lu sering kontek-kontekan juga. Nah, kemungkinan kontek-kontekan di STM itu karena lu mas pepi masuk mana, satu lu mas mana. Iya. Tapi lu seles kontek, pasti putus kontek kan? Putus kontek kan? Iya. Iya. Nah, lu ketemu pertama, awal ketemu. Oh, ternyata baby di Sabro, di Aunti. Gimana itu ceritanya? Pas 2 kali ya, Pro. Pas 2. Ketemu-ketemu dulu. Iya. Cuma kalau ngedengar namanya, udah masuk SKM, udah ngedengar dari kelas 1. Dari kelas 1. Cuma pas pampasan buka, belum pernah ketemu. Pas 2 baru ketemu. Pas 2 ketemu. Nah, ketemu lu ngobrol atau gimana? Kayak kucing aja, Bang. Kucing sama anjing maksudnya. Rong-rong. Iya. Tanpa ada suara, pengguna batin yang berbicara. Pep, di jalur, yang kata lu jalurnya keras. Apa yang lu rasain pada saat di Tridharma? Takut, Bang. Takutnya kenapa-napa doang sih, Bang? Tapi lu pernah kena? Pernah. Kelas 1 kena? Kelas 1 kena. Kena di mana? Di Kabusi PB, Bang. Kabusi PB? Iya. Sama? SBM. SBM. Yang kena apanya itu? Tangan, Bang. Tangan? Oh, ini? Iya, tangannya. Berapa jahitan ini? 16. 16 jahitan? Kelas 1 udah kena 16 jahitan? Iya. Orang tua tau? Tau. Tau ya, gilas ya. Nah, di situ lu ada ngerasaan doang nggak? Justru, Bang. Maksudnya mungkin naik dah. Mungkin naik darah juga. Maksudnya pengen balas dendam gitu. Di situ lah mulai mental maksudnya. Wah, kalau diam dulu diinjak nih. Yang akhirnya ngeberaniin diri. Beraniin diri. Yang korban lu doang apa ada temen lu? Kita doang. Soalnya kan kita di situ posisinya bertiga, Bang. Arah balik. Kita ngeBM bertiga. Dipantek, Bang. Dipantek. Kagak bawa BR kita juga. Kan di situ musimnya musim hujan. Kita cuma pakai payung doang. Dipantek kali ini? Iya, di pantek. Nah, dari anak SBM-nya sendiri. Yang menaik lu tahu sampai saat ini? Siapa? Kagak sih, Bang. Kagak tahu maksudnya. Karena rame juga. Karena kita di situ juga kelas 1. Kagak kenal muka apa gimana. Kagak kenal muka juga. Saking. Nah, Pep. Lu kena tangan lu. Temen gak ada yang tahu. Eh, temen bukan temen gak ada yang tahu. Temen gak ada yang kena. Gak ada ya? Lu doang ya? Nah, posisi lu langsung dibawa ke rumah sakit. Apa pulang lu ke rumah? Lihatnya kagak mau dibawa rumah sakit, Bang. Kagak mau dibawa rumah sakit. Berhubung lihat, udah lihat. Maksudnya tulang kelihatan ya. Wah, ke rumah sakit aja yaudah. Di situ, ke rumah sakit. Udah dari ke rumah sakit sampai, apa namanya, kagak ngelihat gitu, Bang. Karena, murem gitu. Karena udah, darah udah keluar gitu. Darah udah keluar banyak. Baru udah ke rumah sakit dah. Dibawa tuh ke 24 jam Cimanteng. Berarti kok belum nyampe rumah dulu ya? Belum. Masih di jalur ya? Iya. Pas udah kena juga, gak langsung balik, Bang. Kagak langsung nginep. Ini lagi jadi identitas. Iya. Kena sarap? Kena. Sampai sekarang, gerakan tangan gimana? Normal. Tapi agak lino, Bang. Iya, agak lino. Agak lino ya? Gue juga pernah jadi korban. Gini-gini juga. Ada rasa lino dan ibaratkan, kalau kata gue, sedikit cacat lah. Walaupun kita gak tau, ntar nih, seperti apa-apanya. Dari situ lu kena orang tua, lu gak balik berapa hari nih? Empat hari. Empat hari gak balik? Iya. Cuma nutupin aib lu doang nih ya? Iya. Yang akhirnya... Kaga bocor ke orang-orang. Yang akhirnya mah tau juga. Tau juga orang tua. Nah, tau ya pada saat lu masih diperbanan, apa lu lepas perbanan? Kita ngomong sendiri, Bang. Oh, lu ngomong seorang nyokap? Atau nyokap nih? Nyokap. Lu paling deket sama? Ke nyokap. Nah, lu ngobrol sama nyokap, terus satu nyokap. Oke. Itu kenapa tangan? Pas mau pulang sekolah, didik dan... Tangkis. Mungkin ilmunya ini ya. Sudah diajarin. Nah, terus Pep, orang tua sempet ngedon gak dengan keadaan lu dijahit sampai 16 jahitan? Dengan posisi, ini jalur lu tuh panjang banget sampai rumah. Eh, dari rumah sampai sekolah nih, butuh waktu nih, jauh nih. Sempet gak lu? Udahlah. Nyokap tuh. berhenti pindah sekolah gitu? Agak sih, Bang. Kan prinsipnya maksudnya orang tua juga, kita pribadi juga. Kalau udah maju-maju aja, Bang. Gitu aja ya? Iya, maksudnya. Tanggung juga, Bang. Bayarannya kan udah setengah jalan. Setengah jalan. Iya. Mau sekolah juga, mau sekolah lagi kemana gitu. Berarti itu kena di kelas 1 semester? Masih baru. Baru banget? Iya, baru banget. Hitungan bulan lah kali ya. Dua bulan, tiga bulanan ya. Nah, disitu gak ada rasa kapok lu ya? Agak. Malah menjadilah. Dikit. Oke, oke, oke. Pro, lu sendiri pro, Pebi kelas 1 kena tangannya 16 jahitan. Di waktu lu kelas 1, lu ada pernah kena? Kalau kelas 1, belum. Belum, saya ingat juga. Belum. Maksudnya kena batu atau kena apa gitu? Belum, belum. Belum. Paling kena kayu-kayu doang. Oh, berarti lu udah ngisi ya? Kagak ngisi, Bang. Salah 1, jujur ya benar, pernah ngisi. Oh, ngisi. Nah, gitu dong. Cuma, percaya gak percaya, Bang. Saya kayak gituan. Soalnya, pas sebelum masuk ke STM, kita udah ngisi dari SMP, jebol juga, Bang. Jebol. Pas SMP, tapi jebolnya bukan STM. Ini. SMP lu kena di sini? Di sini. Oh, berarti awal mula, kalau lu sendiri, balik-balik ke SMP, lu pernah kena? Kagak. Belum pernah. Murni bersih ya, badan masih ganteng-ganteng. Masih belum ada cacat. Belum ada cacat ya. Berarti lu sendiri, kalau SMP udah kena. Kena apa di sini? Kena cerul, Bang. Cerul ya? Cerul. Dijahit juga? Enggak dijahit sih, pakai kopi biasa. Oh, ilmu. Ilmuwan ini. Ah, alam. Alternatif. Pakai daun-daun apaan. Tradisi. Nah, pro, lu kelas 1 gak pernah kena, cuman lu pernah ngisi. Ngisi ya? Nah, ngisinya itu ngisi apa? Ngisi supaya berani aja, Bang. Tapi gak ada pantangannya, kan? Ada, Bang. Apa pantangannya itu? Jangan kena cewek, jangan main sama cewek, jangan mabuk. Mabuk cewek, makan sate, tusuk. Itu kan, tusuk kalau itu. Oh, tusuk. Paham, Bang. Dia lebih paham. Jangan kena cewek, jangan minuman. Minuman jangan. Minuman jangan. Dua-duang, empat. Tiga. Satu lagi? Cewek, jangan mabuk, sama apa ya, sepuluh lagi. Pokoknya rajin sholat lah gitu. Oh, rajin sholat. Berarti lu mah, membeli, lu membeli ya, apa? Dijalanin mungkin. Berarti ada, ini ya doang disebutnya? Sempat puasa, Bang. Apa? Kalau misalkan, kita ingin nama orang pintar, terus udah gitu, dapet ayatnya. Oh, wapak. Wapak. Bukan wapak. Amalan, amalan. Amalan. Amalan? Nggak dikasih tapi, kita cuma-cuma dikasih pelor, ditelen. Oh, ngisih pelor. Tadi ya tuh, ngisih pelor. Iya, pelor ditelen, akhirnya dikembang, udah, puasa. Puasa berapa hari? Yang paling inian, katanya 40 hari. Kalau nggak kuat, seminggu. Yaudah seminggu. Akulik terus nih ya. Seminggu lu puasa. Udah masuk STM. Udah. Nah, itu puasnya pada saat lu, STM diaut. STM diaut. Nah, rintangan yang kata lu, nggak mabok, nggak main cewek. Oke lah, kalau cewek mah, ibaratkan STM nggak ada rasa, kalau kata gue ya. Bener nggak? Seganteng-gantengnya STM, sama cewek ada nggak ada rasa, tergantung orangnya. Nah, kalau lu sendiri nih, mabok. Itu jelas-jelas kalau kata gue. Nah, lu mabok. Mabok, Bang. Makanya itu... Apas? Apas. Apas. Makanya pas kelas 1 udah, nggak percaya sama kayak gituan. Jadi, takut, benar-benar takut itu, Bang. Sempat kagak bisa balik, Bang, sama SBM. SBM? SBM. Nah, sama Tridharma gimana? Jarang ketemu sih. Oh, jarang ketemu. Jarang ketemu, Bang. Pas waktu kelas 1, jarang ketemu. Jarang ketemu, ya? Ketemu-ketemu kelas 1 itu, kita, bukan nama dia, tapi jalur Cibinongnya. Kita balik lewat JB, ketemu depan sekolahannya. Kita barang... Nginya nggak ada. Nggak ada. Kita barang naruh. Naruh. Nah, lu ngisi ini pelor, kata lu. Berapa pelor yang lu minum? Satu. Satu pelor. Semenjak itu, lu ngisi lagi apa nggak? Ngisi, Bang. Oh, oke. Ini burunya banyak, nih. Bisa dius gue, nih. Tapi yang gue pertanyain, nih, Pro. Ngisi seperti itu, feedback ke lu-nya ada nggak sih? Ada sih, Bang. Bener? Feedback-nya bukan pembuktiannya, tapi ngerasa berani aja, gitu. Buat pede aja, gitu. Dia banyak, ah, bodo amat. Yang penting maju dulu, gitu. Buat pede aja. Tapi jebolnya jebol. Jebol, jebol, Bang. Karena gimana ya? Kitanya nggak konsisten juga. Jangan mabuk, jangan mabuk. Tapi kan kalau udah di luar, beda lagi cerita, ya. Dipakca-paksain, lah. Kalau lu, Pep, percaya nggak dengan hal kayak gitu? Percaya nggak percaya sih, Bang. Kenapa nggak percaya nggak percaya? Namanya goib nggak susah, Bang. Ya, bagus. Maksudnya namanya goib, ya? Kagak bisa kelihatan, gitu. Kecuali kita udah paham baru, gitu. Nah, lu sendiri ngisinya? Pernah, Bang. Sekali-sekalinya, gitu. Iya, iya. Benerah sumber gue ini orang pengisi, du. Nah, lu, Sabro sendiri ngisi di kelas 1, di out. Lu sendiri itu ngisi di kelas berapa? Pas udah kena, kali ya, Bang. Kena tangan? Iya. Kelas 1 juga? Iya, kelas 1. Nah, itu lu yang nyari? Apa ada temen yang? Ada, ya. Ada temen lah, ya. Bang kelas. Bang kelas. Udah, lu ngisi aja, lu ke namu, lu gitu. Tapi, cerita mereka, kemungkinan ini belum panas, nih. Ini mau gue orek-orek lagi, nih. Masalah ilmu-ilmu kebal. Tapi lu sendiri, Pep, percaya ilmu kebal? Percaya sih, Bang. Percaya, ya? Ya, memang harus dipercaya. Iya, karena kita ngeliatin sendiri, Bang. Iya. Kebuktian sendiri, kita pernah liat sendiri. Oke. Nah, kelas 2 sendiri, Pro. Di out, Pro. Lu ngisi jebol juga, nggak? Kelas 2 itu semester akhir, Bang. Semester akhir? Semester akhir. Semester akhir, karena itu pas di sini. Itu juga, udah, udah-udah ngisi. Cuma, ya emang gitu. Tetap di jahit juga? Di jahit. Berapa jahitan? Yang 25 jahitan itu, Bang. Berapa jahitan? Yang itu. Berapa jahitan? Ujung-ujungnya, kena-kena juga, ya. Gue bingung, gue. Kalau lu, Pep, kelas 2, lu kena nggak? Bersia! Sub Bohan! Terima kasih telah menonton